Musik Sekretaris daerah Kabupaten Yapen Alexander Nusi membantah dengan tegas telah melakukan pemerasan kepada kepala kampung dengan menjanjikan memberikan pekerjaan yang belum dikerjakan. Terkait beredarnya isu di media sosial yang mengatasnamakan pimpinan OPD hingga Sekretaris daerah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan modus penipuan kepada para kepala kampung untuk memberikan pekerjaan proyek dengan syarat harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu dan menyikapi hal tersebut kepada para-para TVID, Sekda Kabupaten Yapen Alexander Nusi membantah isu tersebut dan dengan tegas dirinya mengatakan bahwa hal itu tidaklah benar telah melakukan pemerasan kepada kepala kampung untuk mendapatkan sejumlah uang dengan imbalan memberikan pekerjaan dari sisa anggaran tahun 2019. Sebagai pejabat sekretaris daerah Kabupaten Yapen, Alexander Nusi mengimbau kepada seluruh kepala kampung untuk tidak cepat mempercayai modus telepon yang masuk mengatas napakan Sekda yang merupakan penipuan dan mengutamakan koordinasi secara langsung kepada pejabat yang bersangkutan. Saya mengimbau bahwa tidak ada pejabat atau oknum PKI negeri siapapun juga yang selalu telepon ke belakang kampung untuk mendapatkan uang dengan alasan ada proyek di kantor A, di kantor B, dan lain-lain. Sekali lagi, ini simbol untuk kita sekalian. Dan ini modus yang sementara berjalan di Kota Seluruhi. Kita tidak tahu orang ini ada di sida atau di mana, tapi kalau ada telepon, koordinasi baik, konfirmasi baik, kalifikasi, baru ambil langkah. Karena beberapa kepala kampung yang lain juga sudah tertipu tahun lalu dan cepat terimuang. Setelah ketahuan baru sadar itu penipuan. Ada pun kepala kampung yang sudah menjadi korban penipuan tersebut berjumlah lima orang dan masing-masing telah menyerahkan sejumlah uang. Dari Kabupaten Hiapen, Herman Betta, para para TV ID mengabarkan.